Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Owang Putor Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Masih masalah RDP Sekarang saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya Kita mendapatkan ataupun membuat RDP secara gratis Yang mana membuat RDP nya ini sangatlah gampang Yaitu di GitHub sama Ngerok Ya bukan ngorok tapi ngerok Maka dari itu simak baik-baik untuk bisa membuat RDP secara gratis Dan tidak sama sekali berbayar dan tidak juga ribet Baik untuk membuat RDP gratis Pertama kalian persiapkan aplikasi browser Chrome dan RDP Download dulu di Prastore kalau belum punya Kemudian setelah kamu download buka aplikasi browser Chrome Setelah dibuka klik titik 3 di pojok kanan atas Pilih situs desktop pastikan sudah kalian centang Ya seperti ini Kemudian selanjutnya buka situs GitHub Ya kamu di pencarian Google pencarian dulu Setelah terbuka situs GitHub Nanti tampilannya seperti ini Kemudian pastikan kalian login terlebih dahulu Ya cara loginnya seperti biasa Masukkan email Kemudian kata sandi Dan lain sebagainya Kemudian klik kolom pencarian Pemasukan kata kunci RDP free Ya disitu RDP free Kamu bisa mendapatkannya Setelah itu Kamu Lihat-lihat dulu Ya Mana saja yang pas untuk Dijadikan RDP gratis Kemudian pada lagu Pilih bad feel Lalu kalian pilih salah satu sebelum kalian Cek dulu ya Di bagian action harus seperti ini Ya harus seperti ini Kamu bisa lihat tampilannya Kemudian setelah itu Lalu kalian pilih salah satu sebelum kalian frog Cek dulu di bagian action harus seperti ini Ya seperti ini Kemudian jika sama Kalian pilih frog Pilih frog Kalau sudah dipilih Nanti tampilannya akan seperti ini Kemudian klik setting Ya klik pengaturan Setelah klik setting Kemudian selanjutnya Di option Pilih Secrets Ya pilih secret Yang ada di bawah Jumpa lagi bersama saya Kalau sudah dipilih Kalau sudah dipilih Secrets Kemudian klik new Reversatory Secrets Nah nanti akan seperti ini tampilannya Kemudian di kolom name Kalian isi dengan ngerock out token Ya seperti ini ada spasi-spasi di bawah Kemudian setelah itu Buat tab baru Buka situs ngerock Ya bukan ngerock Ngerock Ya buka tab baru Pilih di pencarian google Setelah terbuka Kalian klik saja Ya Website ngerocknya Nanti tampilannya akan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kalau sudah Kamu login Tampilannya seperti ini Kemudian klik your One Token Nah disini Nah setelah itu Lalu klik copy Setelah kalian copy Masukkan ke tab yang hit home Pastikan token ngerock Ke kolom Value Ya Seperti ini Ya Kemudian setelah itu Kamu klik Adding Ya Adding Klik Nanti tampilannya akan seperti ini Nah Setelah Klik adding Kemudian Untuk selanjutnya Lalu klik Extend Setelah itu Klik Tombol yang berwarna hijau Yang ada di bawah itu ya Yang berwarna hijau Ya Lalu klik Extend Setelah itu Klik tombol yang berwarna hijau Setelah klik Tombol yang berwarna hijau Nanti tampilannya akan Seperti ini Jadi sebenarnya Si gampang Tinggal Kamu Teliti aja Nah Disini belum Selesai Kemudian Kemudian untuk tahap selanjutnya Yaitu Dengan cara Klik Slack Workflow Pilih yang Windows RDV Nah Yang ada di bawah itu Setelah itu Tampilannya akan Seperti ini Ya Kamu bisa dilihat Lihat dulu Jadi By step aja Step by step aja Jangan terlalu Kamu Buru-buru Ya Supaya Mendapatkan RDV yang Kita inginkan Jangan ada kesalahan Kemudian setelah itu Klik run Workflow Lalu Klik run Workflow Yang berwarna hijau Nah Yang berwarna hijau di bawah itu Setelah di Klik Run Workflow Kemudian tampilannya akan Seperti ini Nah Jika sudah tampilannya Seperti ini Untuk langkah Berikutnya Yaitu Lalu Klik Windows RDV Nanti Akan Seperti ini Nah Setelah itu Kamu klik Bullit Nah Seperti ini Klik Run Ya Klik Load Nanti akan tampilannya Seperti ini Kamu cari-cari Ya Cari-cari scroll ke bawah Ini lagi proses Sabar dulu aja Jangan Terlalu serius Dan terlalu Tegang Untuk mendapatkan RDP gratis Ini Ya Sambil ngopi Sambil Ngerokok Ya Sambil ngemil-ngemil Boleh Sambil Lihat-lihat dulu Kemudian setelah Tampilannya Full Ya Maka Disini Akan Kalian cari EV Username Dan password Tinggal cari aja Perhatikan Tiga ini EV Username Dan password Jika kalian Sudah menemukan EV User Dan Username Dan password Nah Jangan sampai salah Jika sudah Maka Proses Selanjutnya Yaitu Untuk Mencatat Yang tiga ini EV Username Dan password Ya Jangan password Nanti disini ada juga CPU nya Dan lain sebagainya Kemudian lalu Copy EV Dari kosong Sampai terakhir Carinya seperti ini Seperti kopi biasa Nah Copy EV nya Kemudian Setelah itu Bisa kamu simpan dulu Ya EV nya bisa disimpan Di Notes Ataupun Langsung juga Kemudian Masuk ke aplikasi R-Dashillant Ya Seperti ini Jika itu Klik Tanda panah Klik desktop Kemudian Pastikan EV ke Vc Name Nah Nanti akan seperti ini Jika itu Kemudian Ke GitHub lagi Copy username Copy username Seperti tadi Ya Username nya aja Yang di copy Kemudian Setelah di copy Kamu Tempelkan Ataupun Klik enter Ever Team Klik Ada di user Account Ya Seperti ini Setelah itu Pastikan username Yang tadi Ya Username Kemudian Ke GitHub lagi Setelah Itu Kamu copy Password nya Ya Copy password nya Kemudian Setelah di copy Password nya Kamu Kembali lagi Ke Aplikasi R-Dashillant Nah Disini kan password belum Kemudian Tinggal Ditempelkan Setelah Ditempelkan Lalu klik Save Ya Lalu klik Save Maka Akan Tampilannya Seperti ini Setelah itu Klik icon Desktop Nanti Akan Diproses Nah Setelah itu Tampilannya Seperti ini Ya Seperti biasa Kita login RDP Kemudian Klik centang Kemudian Connect Nanti Kalau sukses Akan Langsung Tampil RDP Nah Contohnya Seperti ini Langsung RDP Kamu Sudah Dapatkan Sudah Siap Digunakan Dan Untuk Meng-clone Men-setting Chrome Ada Di Konten Saya Tinggal Cari Saja Untuk Trik-trik Mengejar 4.000 Jam Tayang Menggunakan RDP Gratis Ada pun Masa limitnya Tinggal Terserah Mungkin Dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh